Puluhan mantan Kepala Desa yang tergabung dalam Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia atau Kompak Desi Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendatangi kantor DPRD Bojonegoro pada hari Rabu 14 Agustus siang kemarin. Mereka datang untuk mengadukan nasib serta meminta bantuan DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait usulan program bantuan bagi mereka. Bantuan yang diminta itu berupa program tali asih atau pesangon dari Pemkap dengan nominal sebesar 100 juta rupiah per orang. Wakil Ketua Kompak Desi Bojonegoro, Rasmi Jan, mengatakan dia dan rekan-rekannya sesama mantan kades kini hidup miskin dan serba kekurangan setelah tidak lagi menjabat. Di sisi lain, dia menyebut bahwa pihaknya telah berjasa besar menjadi garda terdepan bagi Pemkap Bojonegoro dalam mengentaskan angka kemiskinan. Oleh karena itulah, mereka mengajukan program tali asih atau pesangon kepada Pemkap melalui DPRD. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bojonegoro, Mahmudin, yang ikut menemui para mantan kades ini mengatakan, pihaknya belum tahu ada tidaknya regulasi yang meleluasakan Pemkap untuk memberi tali asih kepada para mantan kades. Apalagi belum ada pula daerah lain yang memiliki program tali asih atau pesangon untuk para mantan kades. Meski begitu, Dinas PMD Bojonegoro akan mengupayakan terwujudnya usulan tersebut. Salah satu langkah pertama, Dinas PMD Bojonegoro akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Mitro Atin, selaku wakil ketua DPRD Bojonegoro yang juga ikut menemui para mantan kades mengatakan, usulan ini telah diterima dan akan dikawal oleh DPRD Bojonegoro. Meski begitu, dia menyebut bahwa nominal yang diajukan tampaknya terlalu tinggi yakni 100 juta rupiah per orang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.